Single terbaru Lesti Kejora yang berjudul DRC, menjadi topik utama yang tengah hangat diperbincangkan saat ini. Tak hanya dari kalangan masyarakat biasa saja, bahkan sederet artis, penyanyi dan kreator ternama di tanah air ikut menyoroti karya terbaru dari istri Rizky Bilar tersebut. Salah satunya Vildan di Akademi. Pada awak media Vildan mengatakan, bahwa single DRC milik Lesti Kejora tersebut, sangat sempurna, baik dari segi video klipnya, irama, maupun lirik lagunya. Ta'ayal Vildan secara belak-belakan menyebutkan kepada wartawan, bahwa dirinya begitu terpesona dengan singi terbaru dari Ibunda Abang Fatih itu. Tak hanya Lesti Kejora, Vildan di Akademi juga memuji kerja keras Rizky Bilar dalam pembuatan video klip DRC. Menurut Vildan, Rizky Bilar merupakan salah satu aktor penting yang berada di belakang layar dalam pembuatan single tersebut. Atas kerja keras mereka berdua, sehingga single tersebut terbuat dengan cukup baik, hingga trending satu saat ini. Sebelumnya, seperti yang diketahui, rekan artis terdekat Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun menyambut baik kembalinya pasangan suami istri ini di layar kaca TV. Salah satu yang memberi dukungan untuk Lesti dan Bilar adalah Ramzi. Presenter Ramzi menyebut akan selalu memberikan dukungan penuh untuk kembalinya pasangan populer tersebut. Alhamdulillah senang. Memang mereka harus terus berkarya, harus terus diberikan tempat. Kemarin kan sementara waktu keduanya mungkin menarik diri dulu, ujar Ramzi. Bilansir Selasa, 25 Juli 2023. Ramzi mengaku lega dan bersyukur bahwa saat ini Lesti dan Bilar dalam kondisi baik-baik saja. Terlebih, dalam waktu dekat istri Rizky Bilar itu ingin merilis single baru. Alhamdulillah semuanya sekarang sudah baik-baik saja. Dalam waktu dekat Lesti mau rilis single kan, imbuh Ramzi. Perasaan senang dirasakan oleh Rizky Bilar lantaran masih diberi panggung untuk tampil bersama anak dan istrinya. Aktor muda ini bersyukur dan bahagia lantaran kejadian yang dialaminya dapat berbuah hikmah yang baik. Kembalinya Rizky Bilar tampil di publik diawali dari proyek bersama Rafi Ahmad yakni pertandingan olahraga bulu tangkis, yang belum lama digelar. Pasti senanglah, awalnya ini proyek Arafi kan olahraga, kebetulan ya saling support aja. Dan komebeknya aku di pertandingan olahraga kemarin, kata Rizky Bilar. Belum lama ini, Rizky Bilar memutuskan untuk terjun ke dunia musik. Tak hanya sukses menjadi produser di karya-karya indah Leslar Entertainment, Bilar kini telah mahir menjadi penuli lagu. Hal ini terbukti dari karya spesialnya yang dipersembahkan untuk istri tercinta dengan judul lagu, di RCMU, yang baru saja rilis. Lagu baru Rizky Bilar itu sukses merau penonton lebih dari 1,4 juta hanya dalam waktu 24 jam saja. Tak hanya itu, suami Lesti Kejora. Rizky Bilar akhirnya kembali ke layar kaca, tepatnya di MNCTV. Di stasiun televisi MNCTV tersebut, Rizky Bilar bersama Lesti Kejora bakal mengisi program acara keluarga bersama Baby Back Fatih. Hal ini menandai kembalinya Rizky Bilar setelah sempat diboykot indosiar buntut kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap Lesti Kejora. Terima kasih telah menonton!